Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Lisyaner telah bangkit dari Abu Juesianer. Keberuntungan bisa diraih dalam sedetik jika permasalahan tepat. Bintang-bintang pasti berpihak padanya untuk bertemu dengan Likie yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki hati daunnya. Aku hanya mengubah cara berpikirmu. Jalan ke depan bergantung padamu sendiri. Likie berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan mengecewakanmu, bangsawan muda. Jalannya mungkin panjang, tapi aku akan mengikuti jejakmu. Katanya, saya harap begitu. Dia mengangguk dan mengulurkan tangannya. Dia hanya bingung sesaat sebelum merasakan sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai koneksi telepati. Dia tahu untuk meletakkan Immortal Pierser di tangan setelah itu. Mendapatkan ini adalah keberuntungan besar. Tahukah Anda bahwa ini dimaksudkan untuk membelenggu orang berdosa? Dia menamparnya dengan lembut sebelum berbicara. Orang berdosa. Dia hanya tahu bahwa melarikan diri darinya sangatlah sulit. Saya berlokasi di saat krisis di tempat yang hancur. Butuh beberapa saat sebelum saya cukup mengerti untuk menggunakannya. Awalnya, dia tidak tahu cara menggunakannya, tetapi setelah meluangkan cukup banyak waktu dan upaya, dia menemukan bahwa itu sangat luar biasa dalam pertempuran. Itu dapat membelenggu musuh dan penggunanya, kata Likie. Tolong jelaskan lebih lanjut. Tanyanya dengan rendah hati. Membelenggu musuh bukanlah kemampuan yang terkuat, kata Likie. Lalu bagaimana aku harus menggunakannya, bangsawan muda? Dia membungkuk. Seperti ini, jawab Likie dan Immortal Pierser menusuk tubuhnya. Dia merasakan sakit yang tajam di jantung daunnya dan menyadari bahwa dia sekarang telah ditutup oleh senjata itu. Bangsawan muda. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Tentu saja, jika dia ingin membunuh, dia akan melakukannya di leser firmamen alih-alih menunggu hingga proses penyembuhan selesai. Dia menyerahkan ujung lainnya kembali ke sana dan berkata, hari ketika kamu melepaskan segelnya adalah saat kamu akan bisa mendapatkan anima. Anima, gumamnya, mendering. Rantai itu perlahan menjadi transparan sebelum menghilang sama sekali. Ketika ia sadar kembali, ia melihat bahwa rantai itu tampak sama seperti sebelumnya. Namun, ia dapat melihat bahwa ada rantai lain yang melingkar erat di sekitar jantung daunnya. Mana yang asli? Tanyanya, tidak ada yang nyata, disitulah hati daumu berada. Likie berkata, dan jika kau menginginkannya, itu juga ada dalam genggamanmu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ia merasa senjata itu begitu asing sekarang. Senjata itu adalah temannya selama bertahun-tahun, tetapi sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Berusahalah untuk menjadikan rantai itu satu dengan hati daumu, saat itulah hati daumu mencapai kesempurnaan, cukup bagimu untuk memperoleh anima. Kata Likie, dia secara alami memahami pentingnya anima. Misalnya, penakluk abadi memiliki anima dan pohon anima yang besar, maka dari itu dia memiliki kekuatan saat ini. Apakah mungkin untuk membuka segelnya? Dia tidak pernah membayangkan akan disegel oleh senjatanya sendiri. Lagi pula, pikiran untuk menggunakannya pada dirinya sendiri tidak pernah terlintas dalam pikiran. Itu tergantung pada seberapa kuat hatimu. Kata Likie, sekarang aku mengerti. Dia membungkuk sekali lagi, menyadari bahwa ini hanya akan memakan waktu dan usaha. Likie mulai berjalan dan dia mengikuti di belakangnya. Apa akhir dari jalan ini? Tanyanya tiba-tiba, tergantung apa yang kamu cari. Dia berhenti dan menjawab, apa yang aku cari? Ulangnya, ya, dan mungkin itulah yang akan anda temukan di akhir. Ia mengangguk, banyak orang telah mencapainya dan membuat pilihan yang berbeda, beberapa lebih sulit daripada yang lain. Dia menatap dengan tak percaya setelah mendengar ini. Kata kunci untuknya adalah, banyak. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa Likie sedang berbicara tentang sang penakluk abadi dan rekan-rekannya. Akan tetapi, kaisar ilahi abadi, naga cahaya, dan bahkan kayu murni belum mencapai akhir dao. Dia berpikir bahwa mungkin pria yang berdiri di depannya adalah makhluk seperti itu. Jadi, siapakah, banyak, yang dia maksud? Seberapa kuatkah mereka? Apakah mereka telah mencapai titik puncak? Makhluk macam apakah mereka? Ia percaya bahwa puncaknya akan berada pada tingkat anima dan kehidupan abadi tidak dapat diraih. Hal ini berlaku bagi para terkuat-terkuat di dunia ini. Ia belum pernah mendengar ada orang yang memperoleh kehidupan abadi sebelumnya, hal ini hanya ada dalam mimpi mereka. Bagaimana keadaannya? Likie terkekeh dan menatap kucingnya setelah mendengar pertanyaan itu. Hidup abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tanyanya lembut. Dia menoleh dan tersenyum, Anda menggambarkan keabadian, padahal keabadian itu tidak ada dan tidak perlu ada. Dia terkejut karena menjadi abadi adalah tujuan akhir dari memikirkan, sebuah legenda yang indah. Apa maksudnya dengan ini? Dunia menaruh harapan mereka pada orang lain, pada sesuatu yang tidak ada. Likie berkata, bahkan jika makhluk abadi itu ada, apakah mereka merupakan evolusi dari semua hal yang menakjubkan? Dia memikirkan masalah itu, legenda tentang makhluk abadi semuanya adalah kisah yang luar biasa. Yang paling populer mungkin adalah tentang Dewa Dao yang terberkati, pria yang tercerahkan oleh makhluk abadi. Ia menjadi salah satu penguasa Dao terkuat, tidak hanya di benua atas tetapi juga di benua abadi. Sayangnya, yang lain tidak seberuntung itu dan menginginkan pertemuan seperti itu. Dia belum memikirkan masalah ini secara mendalam. Bagaimanapun, keabadian tidak dapat ditangkap dalam pikiran. Mendapatkan anima saja sudah cukup sulit, apalagi kehidupan abadi. Hanya makhluk abadi yang bisa memilikinya. Jika kamu menjadi abadi, apakah pertanda itu hal yang baik untuk dunia ini? Tanya Likie, dia melamar lagi dan fokus pada mereka yang paling dekat dengan level ini untuk menjuarai puncak. Apakah kenaikan mereka akan menjadi berkah bagi dunia? Tidak, tidak ada yang positif. Akhirnya dia menyimpulkan, dia sudah tidak kenal ampun dan acuh tak acuh terhadap dunia luar pada levelnya saat ini. Hal yang sama mungkin masih berlaku setelah menjadi abadi sejati. Makhluk hidup akan hidup dalam ketakutan di bawah bayang-bayangnya, selalu cemas dan khawatir tentang masa depan. Jika bertengkar dengan atasan seperti dirimu tidak bisa melakukan hal baik bagi dunia setelah menjadi abadi, mengapa mengharapkan orang lain melakukannya? Kata Likie, benar, mungkin keabadian bukanlah hal yang lebih baik. Dia mengerti, manusia biasa bermimpi menjadi kuat dan manusia biasa bermimpi menjadi abadi. Mengingat perilaku beberapa pihak yang memilikinya, adalah hal yang baik bahwa mereka tidak bisa menjadi pihak yang berwenang. Meskipun tidak ada yang abadi, anima adalah penggantinya, kata Likie. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Tanyanya, itu ada di dalam hati, jika keabadian ada di dalam hatimu, kamu adalah makhluk abadi. Hidup atau mati bukanlah inti dibalik keabadian. Likie menjelaskan lebih lanjut. Benarkah, topik ini tidak terlintas dalam pikiran sejak ada pintu yang menghalangi. Kenyataannya, para pembudidaya puncak tidak mendekati sama sekali, bahkan jika dibandingkan dengan manusia biasa. Manusia, melalui keberuntungan semata, dapat menemukan cara untuk akhirnya menjadi penakluk. Namun, tidak ada jalan pintas yang diketahui bagi seorang penakluk untuk menjadi abadi. Meskipun demikian, dia belum pernah mendengar gagasan tentang anima yang memiliki keabadian sebelumnya. Percakapan terhenti saat Likie berhenti di sebuah dunia runtuh yang dipenuhi petir tertutup. Para penakluk dan penguasa dao terbebas dari petir karena mereka tidak memiliki karma yang terkait dengan surga. Hanya beberapa orang terpilih yang harus melalui cobaan ini. Meskipun demikian, mereka asih takut pada hari kiamat karena betapa fatalnya hal itu. Oleh karena itu, mereka tidak berani mendekati daerah ini. Itu adalah medan perang tua. Katanya, menurut legenda, itu adalah tempat peristirahatan banyak kekuatan yang kuat setelah berperang melawan sarang kejahatan yang tak terbayangkan. Likie menatap medan perang dengan fokus yang lebih tinggi dan dapat menyaksikan pertempuran itu lagi. Dia melihat sosok yang tak terhentikan, menyembunyikan kejahatan dan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Ini contoh lain dari tokoh sejarah yang dipuji sebagai sosok abadi. Dia berkata, dialah yang akhirnya menghancurkan entitas jahat di sini. Luas wilayah ilusi itu masih belum diketahui. Sebagian besar orang percaya bahwa itu adalah dunia yang telah runtuh. Ketika para petualang pertama kali berkunjung, mereka sudah memiliki penampakan seperti itu. Medan perang kuno ini dikabarkan lebih tua dari ke-6 benua itu sendiri. Tidak ada sarang kejahatan, itu hanya gelombang pengintaian pertama. Kata Likie. Likie melangkah ke medan perang, Lysianer juga ingin mengikuti namun berpikir negatif. Pertama, sambaran petir itu berbahaya dan dia hanya akan menahannya. Benar saja, ia langsung disambut oleh kilatan petir yang menggila, namun cahaya keperakan di sekelilingnya menghentikan kilatan petir itu. Ia mendongak dan melihat sebuah retakan di kubah langit, sumber dari sambaran petir. Seolah-olah retakan ini adalah jalan untuk mencapai ujung dunia. Sayangnya, retakan itu terlalu kecil, seseorang tidak dapat melihat langit yang tinggi atau benar-benar melakukan perjalanan melaluinya. Saat ia menyelidiki lebih dalam ke medan perang, ia melihat bahwa bentuk umumnya mirip dengan cekungan besar. Segala sesuatu yang hancur berkeping-keping, termasuk waktu dan ruang. Yin dan yang serta siklus lainnya tidak ada lagi, yang tersisa hanyalah kekacauan. Orang masih bisa merasakan sisa-sisa berbagai afinitas dalam busa-busa itu. Kekacauan yang membayangi di dalamnya sangat menakutkan dan tak terlukiskan. Dia bisa merasakan kejahatan dan kutukan, juga keputusasaan. Seseorang yang kuat telah membersihkan seluruh medan perang ini dan membasmi semua entitas jahat di sini. Rupanya di saat-saat terakhir mereka, mereka memutuskan untuk bersatu dan mengaktifkan kutukan paling keji, ledakan terakhir untuk menghancurkan musuh. Likie pergi ke tengah cekungan dan duduk untuk mengamati dengan saksama. Ini adalah satu-satunya tempat yang relatif datar dan utuh dibandingkan dengan kehancuran di habitatnya. Rupanya di tengah kehancuran yang dahsyat, tempat ini mampu bertahan dari pemboman. Afinitas kekacauan terhalang dan tidak menyeretnya ke jurang juga. Kesan dan tanda yang ditinggalkan menjadi padat, berpotensi menjadi zat terkeras di dunia ini. Likie meluangkan waktu menelusuri jejak-jejak itu dan menyadari banyaknya tanda. Ia memejamkan mata dan melihat sosok besar yang menyerupai telur atau batu. Meskipun semua yang ada di sekitarnya hancur berkeping-keping, sosok itu tetap utuh. Orang tua itu benar. Likie menetap, dia muncul, satu dari tiga. Ia menarik tangannya dan kehilangan koneksi dengan gambar telur itu. Ada hal lain yang menarik perhatiannya, jejak kaki dangkal yang hampir tak terlihat terungkap. Seseorang telah berdiri di sini dan melakukan analisis yang sama dengannya. Ia melepaskan cahaya ke jejak kaki itu dan waktu mulai berputar balik. Partikel-partikel muncul dan sebuah sosok muncul. Namun, karena waktu telah hancur di tempat ini, sosok itu berdenyut lemah seperti lilin yang tertiup angin. Meskipun demikian, ia tampak seperti makhluk abadi dengan aura yang melampaui tiga ribu dunia. Ia hanya bertahan selama beberapa detik sebelum menghilang. Likie mengetahui siapa orang itu hanya dari siluetnya yang samar dan berkata, dari cabang yang sama namun sama sekali berbeda. Ia mendonga menatap cakrawala yang jauh, mencoba kembali ke momen ketika semuanya dimulai. Ia melihat segalanya di depan matanya, pertempuran yang mengakibatkan kehancuran total. Sang petarung ingin mengubah dunia sepenuhnya, tidak meninggalkan sedikitpun jejak masa lalu. Dunia baru akan terbentuk di bawah cetakannya. Sayangnya, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menghancurkan dunia dan menumbangkan pohon besar adalah bagian dari proses. Ia kemudian dapat menghapus masa lalu dan mewariskan jalan besarnya sendiri. Sayangnya, ia tidak dapat menghancurkan pohon itu di zaman ini. Jejak pendahulunya ada di setiap inci tanah. Untuk benar-benar mencapai tujuan, ia harus melenyapkan semua alam fisik dan makhluk hidup. Jadi aku pendahulunya. Li Kie sambil tersenyum menyaksikan rekonstruksi masa lalu. Dahulu kala, di sebuah negeri yang menakjubkan, tempat para makhluk di bawah langit dapat hidup dengan damai dan sejahtera, muncullah satu orang yang entah dari mana dan bermaksud untuk menetapkan seperangkat aturan baru, yang akan menghapus segala peraturan duniawi sebelumnya. Revolusinya menggemparkan dunia, namun pendahulunya telah mengakar kuat dalam ruang dan waktu. Selama pendahulunya masih hidup, dunia ini tidak akan pernah menjadi miliknya. Memaksakan masalah berarti mendatangkan kehancuran yang tidak perlu. Berdengung, energi kekacauan sejati melonjak di bawah langit biru, tampaknya tertarik ke tempat yang sama. Kekuatannya telah menyala, tetapi ini baru permulaan. Proses penyalaan ini berulang kali, menyebabkan masuknya gelombang energi yang dahsyat. Untuk melakukannya diperlukan tekat yang terpuji. Upaya mengukul ini membuat orang lain waspada. Para leluhur, penguasa, dan bahkan penguasa naga dan penakluk menjadi tertarik. Mereka melihat seorang gadis sedang bermeditasi dengan rambut terurai ke bawah, tampak seperti penduduk desa. Penampilan fisiknya tidak istimewa dibandingkan dengan auranya yang bersih. Saat dia duduk di sana, dia tampak seperti pusat alam semesta. Semua orang tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Kamu, Fantian. Kebanyakan orang langsung mengenalinya. Cahaya kekacauan berkelebat di sekelilingnya tetapi langsung menghilang, tanda adanya proses penyalaan. Sekilas, dia tampak gagal tetapi para peserta yang kuat dapat merasakan dunia. Energi di sekeliling mereka mengalir deras ke sana kemari dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, para pasangan bahkan merasakan energi internal mereka terseret keluar dari tubuh mereka. Untungnya, karena kunci kontaknya rusak, tenaga mereka kembali. Mereka pun menghela napas lega. Apa yang sedang dia lakukan? Beberapa orang tidak mengerti motifnya. Dia sedang mencoba membuktikan daunnya sekarang, kata seorang leluhur dengan ekspresi serius. Ini dia, dia akhirnya memulai perjalanannya. Tak seorang pun terkejut mendengarnya. Tiga Tian dari benua atas adalah para jenius hebat yang cukup berbakat untuk melampaui generasi sebelumnya. Tidak ada yang meragukan bakat Ye Fan Tian. Mereka hanya dibuat bingung dengan stagnasinya dibandingkan dengan rekan-rekannya. Xiao Qing Tian dan Li Zitian sama-sama sudah memiliki 12 buah suci. Aku tahu apa yang sedang dilakukannya. Dia mencoba mendapatkan 12 buah sekaligus. Seorang penakluk melihat petunjuk setelah melihat kunci kontak. Hal ini membuat para pendengar tercengang. Mereka tahu bahwa proses penyalaan ini menantang dan tentu saja, menjadi seorang penakluk tidaklah melampaui itu. Namun, dia mencoba untuk mendapatkan 12 buah daun sekaligus. Sama seperti sang penakluk naga cahaya saat itu. Semua orang menjadi emosional. Benua atas mereka sebelumnya telah menghasilkan banyak pembudidaya cemerlang. Salah satunya memulai jalur yang belum pernah terjadi sebelumnya, naga cahaya memperoleh 12 buah daun sekaligus. Dia adalah pendiri Heaven Alliance dan kesayangan Celestial Core. Keberhasilannya selama kenaikannya mengejutkan seluruh dunia. Sejak saat itu, orang-orang mengerti bahwa pada batasan matematika, menghabiskan buah dalam sekali jalan adalah mungkin. Dahulu kala, kita memiliki sang penakluk naga cahaya dan 12 buahnya, lalu sang penakluk genesis hanya membutuhkan 1 buah, 2 jalan baru untuk generasi mendatang. Seorang penguasa naga B pikir dengan sentimental. Siapa yang mewariskan warisan lebih besar di antara keduanya? Seorang jenius bertanya. Light Dragon dan Genesis Conqueror adalah dua pilar benua atas. Warisan mereka menjadi tablet untuk dipelajari orang lain. Genesis Conqueror tidak kalah dengan Light Dragon yang agung. Ia mendirikan Imperial Alliance dan beberapa orang percaya bahwa ia juga pernah bertugas sebagai pelindung Imperial Field. Semua orang di zaman dahulu tahu bahwa seorang penakluk atau penguasa naga dapat memiliki 12 buah. Mereka dapat melakukannya dengan perlahan atau memperoleh ke 12 buah sekaligus. Cara terakhir hampir mustahil karena tingkat kesulitannya. Beberapa era kemudian, Genesis Conqueror melakukan sesuatu yang sangat berbeda, hanya menciptakan 1 buah dao. Ini mematahkan paradigma sebelumnya bahwa semakin banyak buah, semakin besar kekuatan, jika seseorang tidak memiliki 12 buah, mereka tidak akan dapat memperoleh cangkang abadi untuk mencapai anima. Genesis Conqueror dengan 1 buah dao miliknya melakukan semua itu dan menjadi salah satu penakluk terkuat di dunia. Pilihannya mengejutkan semua orang dan menciptakan jalan baru. Tentu saja, ini merupakan pertanyaan yang agak sulit dan belum sepenuhnya terduplikasi. Pengguna terkenal lainnya dari hanya 1 buah ini termasuk Puresun Daolor, Luminus Conqueror, Immortal Pagoda Conqueror, dan Nightmoon Conqueror. Akan tetapi, ini bukan karena mereka sengaja memilih satu buah melainkan mereka memiliki satu buah primordial. Ini sudah lebih dari cukup karena buah-buah ini tak tertandingi, tidak perlu mencari lagi setelahnya. Dengan demikian, Genesis Conqueror terbilang unik dalam keberhasilannya. Ia fokus pada pemurnian buah tunggal dan akhirnya memperoleh anima. Oleh karena itu, warisan yang lebih mengesankan antara Genesis dan penakluk naga cahaya. Titik, mereka harus berjuang, pemenangnya akan mendapat warisan yang lebih baik, kata seorang leluhur. Tentu saja mereka tidak lagi berada di benua atas, jadi kalaupun terjadi pertarungan, tak seorang pun di sini yang mengetahuinya. Menurut pendapatku, Genesis Conqueror memiliki warisan yang lebih baik. Seorang penakluk berkomentar, ya, memperoleh 12 buah dao sekaligus adalah sesuatu yang luar biasa, tidak monumental. Namun, menggunakan hanya satu buah dao untuk mencapai anima tanpa buah tersebut bersifat primordial. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun juga, kita sedang menyaksikan sejarah. Seorang raja naga menjawab, biasanya, para penakluk dan penguasa dao, memperoleh satu buah pada satu waktu, beberapa lebih cepat dari yang lain. Beberapa orang dapat memperoleh ke-12 buah tersebut dalam waktu singkat, mulai dari beberapa dekade hingga beberapa ribu tahun. Yang paling lambat adalah Immensity Conqueror, seorang jenius yang memperoleh buah pertama di usia muda. Semua orang mengira bahwa ia akan dapat memperoleh 11 buah lagi dalam hitungan dekade. Namun, yang kedua tidak pernah datang. Anak-anak dan keturunannya mulai melampauinya setelah itu. 100 ribu tahun kemudian, ia menyelesaikan 11 sekaligus dan membuktikan kemampuannya. Memperoleh 11 buah membutuhkan akumulasi 100 ribu tahun. Dari situ, orang bisa melihat betapa sulitnya menduplikasi prestasi sang penakluk naga cahaya. Hanya beberapa orang terpilih yang mampu melakukan ini, salah satunya adalah sang penakluk iblis. Seorang leluhur berkata dengan lembut, jika Yefantian mampu melakukan ini hari ini, dia akan mendapatkan tempat dalam catatan sejarah. Yang lain mengangguk setuju. Meskipun ini kurang inovatif dibandingkan dengan Light Dragon dan Genesis Conqueror, ini tetap merupakan sesuatu yang patut disaksikan. Li Kie dan yang lainnya juga kebetulan berada di Kerajaan Inggris. Mereka datang dan melihat Yefantian berulang kali mencoba menyalakan Dao. Bisakah dia melakukannya? Xiao Hu penasaran dan ragu akan kemampuannya karena usahanya yang gagal. Ya, dia sudah punya rencana, lebih dari sekedar 12 buah. Komentar Li Kie, lagi, mata ferocity membelalak setelah mendengar ini. Lihat saja baik-baik, ini akan menjadi menarik. Li Kie tersenyum karena dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia akan membuktikan dirinya sebagai yang terbaik di antara tiga tian jika dia bisa mendapatkan 12 buah sekaligus. Komentar Li Sianer, sebagai seorang penakluk, dia tahu betapa sulitnya hal ini. Berdengung, Yefantian terus mengumpulkan sejumlah besar energi sejati kekacauan. Sayangnya, tidak ada yang terjadi selanjutnya. Hal ini terjadi berulang kali dan beberapa orang menjadi tidak sabar. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sepertinya tidak ada harapan, mendapatkan 12 buah lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itulah sebabnya setiap kali ini merupakan peristiwa bersejarah. Meskipun demikian, beberapa penguasa dan penakluk naga terbaik masih menyaksikan dengan penuh perhatian. Mengesampingkan signifikansi historisnya, aliansi ilahi mungkin memiliki penakluk puncak lainnya. Seorang anggota The Papel khawatir. Dengan 12 buah dao, dia mungkin bisa memiliki cangkang abadi dan anima hanya dalam waktu singkat. Itu akan menghancurkan keseimbangan antara persatuan. Mereka yang berada di pihak rakyat tidak ingin melihat hal ini terjadi dan melihatnya sebagai potensi ancaman. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang, bertanya-tanya apakah mereka harus menghentikan sesinya di sini dan sekarang. Ini mirip dengan saat Dewa Dao menyerga penakluk bercahaya, mungkin ini saat terbaik bagi mereka untuk menghadapinya. Saya penasaran apakah The Papel akan mencoba membunuhnya sekarang. Aku akan melakukannya. Ferocity memberi tahu kelompok itu. Jika mereka harus mengandalkan metode seperti itu, mereka tidak akan bisa benar-benar bangkit. Intinya, dengan semua hukumnya, adalah hal yang lugas dan mulia. Li Kie menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak membunuh musuh saja jika masalah memungkinkan? Tentu, itu terjadi, tetapi kedua pihak pernah melakukannya sebelumnya. Benar, Li Sianer tahu tentang sejarah masa lalu. Kita lihat saja berapa banyak orang yang merasa ingin bunuh diri. Li Kie menambahkan sambil menonton. Berdengung, akhirnya, ada sesuatu yang berubah dengan kunci kontak. Ledakan, gelombang kekacauan energi sejati. Berikutnya meletus menjadi api neraka emas dan membakar langit. Ledakan, energi dan api melonjak-melonjak seperti udara yang dihisap oleh ikan paus. Para petani di sekitarnya merasakan energi yang meninggalkan tubuh mereka lagi, tidak mampu menahan ekosistem tersebut. Hal ini mendorong mereka untuk lari jauh agar tidak kehabisan energi. Ketinggian emas itu merupakan pemandangan yang indah untuk dilihat, mengjulang di atas kekuatan yang sedang bermeditasi. Api Dao menyanyikan penakluk, gumam seorang penguasa naga. Dia berhasil mengubah kekacauan energi yang sebenarnya menjadi api penakluk yang sebenarnya melalui proses penyalaan. Api yang berkobar menelannya, sepertinya ingin mengakhirinya dengan tekanan fisik dan panas yang hebat. Klang, hukum Dao-nya muncul dan melingkarinya, mengungkap misteri Dao dan menyerap api neraka. Dao-nya mulai berubah dan memperoleh bentuk pemerintahan. Ini adalah momen kunci untuk menjadi seorang penakluk. Seorang penonton berkomentar sambil menyaksikan dia menggunakan Dao-nya untuk mengubah ranah kerusakannya. Kelahiran seorang penakluk, Xiao Hu memperhatikan dengan saksama. Meskipun ia telah bertemu banyak penakluk sebelumnya, ini adalah pertama kalinya ia mengamati proses tersebut. Ledakan, hukum Dao meletus dan memancarkan aura seorang penakluk, transformasinya telah selesai. Hal ini menyebabkan kobaran api semakin membesar dan membelah langit. Api itu sekali lagi mencoba menghancurkan dan membakarnya. Zas! Ia mulai terbakar dan suara mendesis terdengar seolah-olah lemak sedang diproses. Kulitnya mulai berubah warna, dari kuning terbakar menjadi emas cemerlang. Gemuruh! Akhirnya, dunia berguncang hebat dan para pembudidaya yang lemah hampir tumbang. Aura kejayaan barunya melonjak hebat saat ia menjadi cemerlang, seolah terbuat dari emas. Auranya tampak metalik dan tidak bisa dihancurkan. Menjentikannya akan menghasilkan bunyi dentingan metalik, senjata tidak akan meninggalkan bekas sedikitpun. Cangkang abadi, Xiaohu berkemah setelah melihat wujud fisiknya saat ini. Semua orang mengerti bahwa dia sekarang adalah seorang penakluk dan menyaksikan dengan napas tertahan. Momen berikutnya sangat penting, berapa banyak buah yang bisa dia raih. Setelah memperoleh cangkang abadi, ia melepaskan 12 istana takdir dan takdirnya yang sebenarnya. Empat simbol terwujud menjadi kenyataan pohon, mata air, kuali, dan pilar. Tiba-tiba, mereka bersatu dan menjadi satu, menyebabkan takdirnya yang sebenarnya menjadi sangat cerah. Para pembudidaya tidak dapat lagi membuka mata mereka, harus menggunakan langit mereka untuk melihat. Satu istana melepaskan rune misterius yang berisi kekuatan hidup, dan kemudian istana kedua melakukan hal yang sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Penonton mulai menghitung rune kuno. Kemunculan setiap rune terasa seolah-olah entitas baru tengah diciptakan. Akhirnya, total 12 rune muncul dari 12 istana, mendorong semua orang untuk mengambil napas dalam-dalam. Dia benar-benar mengincar kedua belasnya. Seru, Xiao Hu. Ketegasan yang luar biasa. Belum lagi teman-temannya, dia melampaui kita semua dari generasi yang lebih tua juga. Keganasannya, seorang penakluk puncak baru, kata Li Sianer. Titik, semua orang tahu tentang tujuan ambisiusnya saat itu. Meski begitu, melihatnya secara langsung membuat mereka terguncang. Beberapa penakluk telah mengalami proses ini sebelumnya tetapi tetap menjadi emosional. Pada saat ini, mata air kehidupan Ye Fantian menyirami rune kuno. Pilar kehidupan menambahkan banyak lapisan dao dan pohon menyebarkan sinar kehidupan, memberi mereka kehidupan dan spiritualitas. Kuali kehidupan menggunakan api kehidupannya untuk mengulangi rune berulang kali. Gemuruh, dao, besarnya melesat menuju rune seperti naga yang terbang tinggi. Dia berhasil. Semua orang bisa melihat betapa lancarnya proses itu dan memahami bahwa keberhasilan sudah di depan mata. Ledakan. Tiba-tiba, muncul sosok turun dari langit. Pemimpin mereka tidak lain adalah Myriad Ai Dao Lord. Kelompok tersebut terdiri dari tiga atau lebih penakluk, sisanya adalah penguasa naga dengan sebelas atau dua belas buah dao. Penguasa dao mata segudang dan aliansi dao. Para penonton memahami tujuan mereka. Nona muda, saya khawatir kami akan mengganggu sesi dao anda. Penguasa dao mata seribu mata sangat menghormatinya setelah melihat keberhasilannya. Tekad dan bakatnya membuat mereka semua malu. Mereka dulunya adalah para jenius yang terkenal, namun tidak pernah berhasil mencapai ketinggiannya. Meskipun demikian, rakyat tidak dapat membiarkan keberadaan puncak luk yang begitu kuat. Kekuatannya pasti akan mengalahkan mereka. Hanya penakluk pagoda abadi saja sudah cukup sulit, jadi jika perlombaan kedatangan seseorang penipu penakluk naga cahaya, maka tamatlah riwayat mereka. Selama mereka berhenti bisa mendapatkan dua belas buah, mereka akan bisa meninggalkan luka dao. Dia tidak akan pernah menjadi Conqueror Light Dragon atau Demon Conqueror. Tak seorang pun di kedua belah pihak terkejut melihat campur tangan mereka atau memandang rendah mereka. Bagaimanapun, Dera C akan melakukan hal yang sama, contoh terbaiknya adalah Luminus Conqueror yang hampir dibunuh oleh Deity Dao. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sekelompok komunitas hebat lainnya muncul. Api matahari keluar dari pemimpin mereka, Dewa Dao 5 Matahari yang memimpin para pemenang teratas dari Aliansi Ilahi. Sebagai seorang jenius tertinggi dari Aliansi Ilahi, Yefantian tentu saja memiliki pelindung Dao yang sangat ingin melihatnya menjadi penakluk puncak. Yefantian memperhatikan ini dan fokus mengubah Rune menjadi buah Dao. Pasti menyenangkan. Dia punya pembantu, jadi meskipun langit runtuh, mereka akan tetap menegakkannya. Ferocity berkata dengan cemburu. Sebagai seorang penguasa naga, ia juga pernah mengalami hal seperti ini. Tentu saja, ia hanya memiliki beberapa teman dekat dan tidak ada pelindung Dao yang sebenarnya setingkat penakluk. Lysianer juga menghela nafas, juga merasa iri dengan latar belakang Yefantian yang hadir. Dia adalah seorang yang berpikiran pengembara dan tidak memiliki siapapun yang melindunginya di masa lalu. Tentu saja, kedatangan aliansi ilahi sudah diperkirakan. Siapa yang tidak ingin memiliki penakluk puncak lainnya di pihak mereka? Baiklah, teman-teman lama, miriat Aidao Lord bersiap untuk memulai, mari kita lihat apakah Anda bisa menghentikan kami. Ledakan. Setelah mengatakan itu, dia membuka semua matanya dan melepaskan sinar ke arah Yefantian. Kukup. Dewa Dao Lima Matahari memancarkan kobaran api surianya yang tak berujung di hadapan Yefantian, menciptakan hamparan api yang tak dapat dilintasi. Ledakan. Sinar itu menyebabkan kejadian itu meledak secara kacau, melonjak ke langit. Maju. Para anggota aliansi Dao memanggil senjata mereka dengan hanya satu target dalam pikiran, Yefantian. Mereka harus menghentikan peningkatannya atau membunuhnya. Kalian tidak akan bisa menembus kami. Mereka dari aliansi ilahi juga mengumpulkan kekuatan mereka dan mengaktifkan Dao mereka, bergabung dalam pertempuran kecil itu. Pertempuran yang menghancurkan itu memaksa para leluhur untuk mundur, tidak mampu menahan gelombang kejut yang mengerikan. Ini adalah pertarungan antara yang terbaik dari yang terbaik dan mereka tidak menahan diri. Satu pihak mengerahkan seluruh kekuatan ofensif mereka sementara lawan mereka hanya perlu memberi cukup waktu bagi Yefantian untuk menyelesaikan pencarian. Dao-nya, mereka datang dengan persiapan, mari kita lihat siapa yang akan menjadi yang terakhir tersenyum. Keganasan mengamati, akankah penguasa Dao segalanya hal datang. Si Aohu bersembunyi di belakang Li Kie karena dia tidak mampu menahan kekuatan pertempuran. Siapa yang tahu, tergantung apakah dia bersedia menelan harga dirinya. Dia jarang campur tangan, tetapi jika dia melakukannya, itu akan menentukan hasilnya. Kata Keganasan, jika segalanya datang, maka Swatsea pun akan datang. Jawab Li Sianer, ini mungkin akan meningkat menjadi pertarungan tingkat puncak. Si Aohu menjadi emosional, ini bisa berakhir dengan perang habis-habisan antara Dao dan Aliansi Ilahi. Aliansi Dao sudah memiliki musuh yang kuat di Aliansi Surga, jadi ini adalah langkah yang berisiko. Kelompok ketiga muncul di luar medan perang dalam formasi segitiga, yang juga terdiri dari para penakluk dan penguasa naga. Pemimpinnya adalah dua pria dan satu wanita. Wanita yang mengenakan mantel bulu rubah, tampak sangat cantik. Kulitnya memancarkan sinar anggun yang menutupi penampilan yang menawan. Salah satu pria itu setinggi puncak gunung dan mengenakan satu set baju zirah lengkap. Pertahanannya tampak sempurna sementara auranya berbentuk seperti batu-batu besar yang menggelinding, yang mampu menghancurkan manapun musuh. Pria kedua berburu serigala dan bertubuh manusia. Bulunya berwarna perak, matanya sebesar batu permata. Auranya menyerupai pedang tornado, sebaiknya jangan mendekat. Musim gugur, arsenal, dan penakluk liar. Ekspresi penonton setelah berubah melihat mereka. Azureskul juga ikut bergabung. Seseorang berkomentar, para pembuat onar menyebalkan ini lagi. Ferocity merangkum, selalu berada di balik masalah-masalah terkini. Sepertinya mereka sekarang hanya sekelompok orang gila, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun penakluk ini lebih lemah dari Myriad I dan Five Soon ketiga, mereka memiliki lebih banyak kekuatan dibandingkan dengan Dao dan Divine Alliance. Mereka tentu saja lebih siap daripada Dao dan Divine Alliance. Musim gugur, tetangga wanita, memiliki sepuluh buah Dao. Dia adalah seorang yatim piatu yang diasu oleh sang penakluk cahaya. Arsenal, raksasa berbaju besi, memiliki sepuluh buah Dao. Konon katanya sebelum bergabung dengan Azure, ia memiliki sekte sendiri. Ia kalah dalam pertarungan dengan seorang penakluk dari Teres, yang mengakibatkan keluarga dan sektenya hancur. Sejak saat itu, ia bersumpah untuk membasmi derace. Wilde adalah serigala iblis yang dikenal karena sifatnya yang kejam dan suka membunuh. Karena ia hanya memiliki sembilan buah Dao, ia bukanlah penakluk terkuat. Meskipun demikian, jumlah pembunuhannya termasuk yang terbaik. Oleh karena itu, ia memiliki musuh di kedua belah pihak. Bergabung dengan sekolah Azure adalah salah satu cara untuk tetap hidup. Apakah ini kekuatan penuh sekolah Azure? Seorang penonton melihat bagaimana penaluk ketiga mengelilingi medan perang. Untuk mendapatkan kembali gengsi dan dukungan dari rakyat, mereka harus melakukan sesuatu yang penting lagi, mirip dengan bagaimana Illumination menghentikan Heaven Alliance saat itu. Itulah satu-satunya cara untuk mengumpulkan lebih banyak pengikut. Seorang Raja Naga memahami situasi dengan baik. Reputasi Illuminasi sedang goyah akhir-akhir ini. Jika dia ingin menguasai aliansi Dao, dia harus menang tanpa celah mulai sekarang. Seorang leluhur kuno setuju. Upaya Illumination di masa lalu untuk menghentikan Heaven Alliance membuatnya dihormati oleh rekan-rekannya. Terbentuknya aliansi Dao juga menyatukan rakyat. Sayangnya, perang kaisar berakhir dengan banyaknya korban dan kekalahannya. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan aliansi Dao dengan beberapa orang yang masih selamat. Legenda Tak terpecahnya hancur setelahnya, belum lagi orang-orang mulai memikirkan tentang sifat perang yang menghancurkan. Saat ini, ia tidak lagi memiliki otoritas dan karisma seperti sebelumnya. Oleh karena itu, untuk kembali ke aliansi Dao, ia harus membangun kembali reputasinya yang tak terkalahkan. Ini adalah kesempatan utama baginya. Klang, Klak, Klak, Autum, Arsenal, dan Wild masing-masing memanggil pedang raksasa. Pedang Dao yang dingin langsung membekukan area tersebut. Bahkan para penakluk pun membeku setelah merasakan aura pembunuh ini. Formasi pedang pembunuh surga Seseorang mengenali pedang ketiga itu. Mereka terbang ke langit dan mengaktifkan terbentuknya pedang di atas medan perang. Apa yang kamu lakukan? Miriat Ae menjadi khawatir dan berhenti melawan Five Soon. Apakah mereka gila? Para penakluk dari aliansi Dao masih ada di sana. Para penonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Formasi pedang itu diperkuat oleh tiga pemimpin dan sesama anggota aliansi. Lautan pedang terwujud menjadi kenyataan dan menarik semua orang ke dalamnya. Mesin itu menjadi medan perang kematian yang mampu menghancurkan korban hingga mati berkali-kali. Bagian terpentingnya adalah formasi itu tertanam dalam ruang dan waktu, mencegah siapapun melarikan diri. Sosok-sosok besar muncul di langit, para pemberi berkat dan pencipta formasi itu. Jadi, siapapun yang terperangkap di dalamnya harus menghadapi serangan gabungan mereka. Mengapa pembunuhan surga tidak akan membeda-bedakan antara kawan dan lawan? Komentar seseorang. Formasi ini diciptakan sejak lama untuk melawan derah C. Surga di sini berarti aliansi surga, bukan surga yang jahat. Penciptanya merupakan ide sang penakluk cahaya di masa kemasannya. Para berpartisipasi papan atas termasuk swatsea dan penguasa Dao segalanya turut berpartisipasi. Setiap kali digunakan, darah akan mengalir seperti sungai. Membunuh penguasa Dao dan penakluk bukanlah hal yang sulit sama sekali. Tujuannya adalah menghancurkan aliansi surga dan menekan ras, sehingga rakyat dapat memiliki pijakan yang kuat di benua-benua atas. Sayangnya, itu hanya digunakan beberapa kali sebelum perang kaisar-kaisar dimulai, yang mengakibatkan runtuhnya aliansi Dao. Rupanya illumination telah dibawa dan sekarang, inilah saat yang tepat untuk menggunakannya. Klang, klak, klak, pedang-pedang turun dari atas, mengingatkan Yefantian dan yang lainnya. Pejuang yang lebih lemah tidak bertahan sedetik pun. Mereka mulai berteriak sambil dipotong-potong, persetan dengan kalian semua, dasar bajingan. Miriat Ai sangat marah sambil menangkis serangan pedang itu. Sementara itu, para penonton kesulitan menyaksikan, terutama mereka yang berasal dari The Papel. Formasi pedang itu dimaksudkan untuk digunakan melawan Heaven Alliance. Saat ini, formasi itu malah membunuh anggota rakyat yang berpangkat tinggi. Sekolah Azure telah melewati batas. Seorang petinggi berkata dengan marah. Iluminasi pasti sudah gila sekarang. Seorang penakluk berkata dengan dingin. Ini bukan hal baru, dia sudah gila sejak lama. Seorang Raja Naga berkata, percaya bahwa jika illumination memiliki sedikit cinta untuk rakyat, dia tidak akan menganiaya sekutu dan memulai perang Kaisar. Sifatnya yang angkuhnya tidak berbeda dengan pengadilan surgawi dan Dewa Dao Laut Pedang yang terasing. Lagi pula, orang-orang terhormat ini tidak terbiasa diperintah, dan sama sekali tidak oleh orang gila yang haus darah. Sekolah Azure bermaksud membunuh Yefantian dan musuh-musuh di atas kelompok miriat Aikon Kueror. Mereka adalah sekutu dari penguasa Dao segala hal, jadi ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Ah! Satu persatu penguasa naga dan penakluk jatuh. Daging dan tulang mereka jatuhan. Pada saat genting ini, Yefantian tiba-tiba berteriak, kita mundur. Kedua belas rune miliknya berubah menjadi dua belas buah Dao dan cahaya yang menyilaukan pun memancar. Dia berhasil, penonton di luar formasi berteriak keheranan. Tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya di generasi ini. Gumam yang lain, ia telah diremehkan karena stagnasinya dibandingkan dengan Tian lainnya. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia mungkin tidak akan pernah menjadi penakluk. Hari ini, dia membuktikan bakatnya kepada semua orang dan melampaui Lizitian dan Xiao Qingtian. Berdengung, sebuah portal tiba-tiba muncul di seolah-olah sudah ada di sana sejak tadi. Maju, sang penakluk lima matahari yang terjebak dan anak buahnya telah menunggu ini dan segera melakukan perjalanan melalui portal. Ledakan, bangunan itu hancur setelah para penyuntas berhasil melewatinya. Petik dua tanda seru petik dua. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang. Namun, bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa ada portal dao tersembunyi di samping Yefantian selama ini. Pasti mahal untuk menyiapkan portal yang efektif seperti itu. Sial, beberapa orang menyadari apa yang sedang terjadi. Itu jebakan, ekspresi seorang penguasa dao menjadi gelap. Penguasa dao mata segudang dan yang lainnya paham bahwa mereka telah terjun ke dalam situasi ini. Benar saja, kilatan petir muncul di sekitar Yefantian, dan itu adalah jenis yang terburuk kilatan petir penutupan. Tidak seorang pun tahu bagaimana mereka bisa sampai di sana. Dia mendongak dengan tajam yang mampu melihat segala sesuatu antara langit dan bumi. Krak, sebuah retakan muncul tiba-tiba. Seolah-olah jendela surga telah terbuka dan lebih banyak petir turun darinya. Kesengsaraan surgawi, bahkan para penakluk dan penguasa naga yang terkuat pun menjadi tercengang. Seorang yang memiliki tingkat atas tahu bahwa mereka tidak boleh berpikir bahwa mereka telah melewati kesengsaraan surga. Faktanya, semakin kuat seorang yang berkeinginan, semakin kuat pula kesejahteraan surgawi. Jadi, seorang keterampilan yang lebih lemah memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup dari kecelakaan ini. Kenyataannya, asuransi tidak sering terjadi di zaman ini. Penguasa dan penakluk naga biasa tidak harus mengalami peristiwa berbahaya ini. Pengecualiannya termasuk para pelopor atau pembudidaya puncak yang luar biasa. Meskipun demikian, perburuannya tetap ada dan masih membuat orang-orang ketakutan. Leluhur tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dan hal yang sama berlaku untuk para penguasa dan penakluk. Mereka hanya tidak mengerti bagaimana Ye Fantian berhasil memanggil satu. Dia menyelesaikan proses 12 buah lebih awal dan tidak ada tanda-tanda kematian. Itu baru dimulai ketika kilatan petir muncul di sekelilingnya. Mengapa ini terjadi? Lisianer dan Ferocity juga menjadi khawatir. Mereka memperhatikan bahwa dia sepertinya telah membuka jendela ke surga sebelumnya. Apa tujuannya? Ini sepertinya seperti bunuh diri. Tidak ada yang bisa selamat dari ini. Gumam Ferocity yang arogan. Agak menarik. Likie melirik celah di langit dan merasa geli. Dia tahu apa yang ingin dilakukan gadis itu karena dia telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Ini adalah permainannya. Hari ini, dia tidak perlu menggunakan metode ini lagi. Ledakan. Yefantian meraung dan mengaktifkan 12 buah dao miliknya, siap menghadapi kematian yang akan datang. Ingatlah bahwa dia bukanlah satu-satunya yang berada di medan perang. Miriat Aidan lainnya masih ada di sana sehingga malapetaka juga ditujukan kepada mereka. Para penyebut formasi pedang ini sangat kuat. Meskipun demikian, ekspresi mereka berubah masam setelah melihat kesengsaraan itu. Adapun mereka yang berada di pihak sekolah Azure, pada awalnya mereka. Memiliki keyakinan penuh untuk menghadapi semua pejuang dalam formasi pengaruh area tersebut. Akan tetapi, mereka tidak menyangka dia menyelesaikan proses 12 buah secepat itu selain memanggil penundaan. Mereka juga tidak bisa lari karena mereka menjadi sasarannya. Satu-satunya cara untuk lolos dari sambaran petir ini adalah dengan memiliki metode yang sangat hebat untuk menghindarinya. Jika tidak, sambaran petir itu akan mengikuti mereka sampai ke ujung dunia. Berusaha menghalanginya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup daripada panik dan berlari tanpa pertahanan. Tentu saja, tidak semua orang bisa tetap tenang. Para penguasa naga yang lebih lemah di pihak aliansi DAO dan sekolah Azure mulai melarikan diri, tidak bisa tetap tenang. Ledakan, kilatan petir menyambar mereka. Meskipun mereka telah mengaktifkan prestasi hukum terkuat mereka dan memanfaatkan harta pertahanan terbaik mereka, mereka tidak berada dalam kekuatan penuh saat melarikan diri dalam ketakutan. Ah, mereka adalah orang-orang pertama yang mati karena penutupan itu, abu mereka berhamburan ke angin. Bersambung.